Selamat sore, nama saya Dr. Sonny Tunggal, SPKJ. Selama ini, saya sering merasa doyo, lemes siang. Apalagi kalau kurang tidur, tidak tidur siang, susah praktek. Mengantuk-mengantuk dan capek sekali. Secara kebetulan, saya dapat informasi dari Dr. Johan bahwa ada pengobatan stem cell di Ukraina. Sebelumnya saya berpikir, wah mau ke Ukraina juga cukup jauh dan biayanya juga tidak sedikit. Tapi saya berpikir, uang disimpan tidak pernah habis ya, dikumpulnya tidak pernah cukup. Kalau memang sudah cukup di ke sana, ya lebih baik kita utamakan kesehatan. Secara anu, saya periksa darah saya, saya sudah 10 tahun diabetes. 10 tahun, kecelainya hanya itu sering kencing-kencing dan sering sekali rasa loyo. Nah, sudah saya periksa gula darah saya, termasuk sedikit tinggi. Kemudian, periksa ginjal. Ginjal saya, ternyata keratinin 2,3, ureum 60. Menurut teman, dia hitung-hitung itu GFR-nya 33. Jadi saya rasa, wah kalau sudah 15 perlu cuci darah. Jadi sebaiknya sedia payung sebelum hujan. Ya saya putuskan, eh baik kita sedia payung sebelum hujan. Jadi saya ke Ukraina, memperbaiki badarah, hipertensi, dan gangguan ginjal kronik. Setelah pulang dari Ukraina, kira-kira setengah bulan, saya mulai merasakan dampaknya ya. Ya itu badan kuat, tidak cepat loyo. Tidak tidur siang, tidak loyo juga. Ya malam, tidur nyenyak, sampai pagi, dan buah air besar mulai lancar. Dulunya tidak lancar. Jadi saya merasa, memang banyak perubahan. Tapi belum di mencapai tingkatan yang nanti, setelah satu bulan saya akan mengkontrol ulang semua. Dan saya akan berikan penjelasan lagi. Bulan darah. Bulan darah saya, ini 2 hari terakhir ya. Kemarin dulu saya periksa, itu 86. Bulan darah puasa. Ini hari, tadi pagi saya periksa, bulan darah puasa saya 98. Padahal kemarin malam, makan agak banyak. Gue makan ikan bakar ya. 2 porsi nasinya, bulan darahnya pagi-pagi tetap 98. Tidak, saya lihat 100. Saya kira sementara itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Tidak, saya lihat. Tidak, saya lihat. Tidak, saya lihat.